hai oke teman-teman malam ini seps Auto mode akan unboxing FPR atau fuel pressure regulator tol orang kita ini sebut FPR full pressure regulator ya ini tipe S jai tomei ya dari tomei ini box atasnya seperti ini kemudian box samping ada keterangan seperti ini ya kemudian bagian belakang keterangan seperti ini enggak tahu ini bahasa bahasa mana ini ya bahasa Chinese mungkin dan di sisi yang satunya kita bisa melihat ada keterangan yang cukup menjelaskan teknis pemasangan dari FPR ini ya Oke sekarang kita buka ya kita coba keluarkan dulu semuanya ya Oke coba kita lihat ini dulu ini ada manual instruksi ya atau instalasi manual ya di sini sudah dijelaskan sangat lengkap mulai dari ada pengenalan kemudian ada apa ini ada hal-hal yang harus diperhatikan kemudian kemudian peralatan yang dibutuhkan ya kemudian tata cara untuk melepas FPR standar bawaan kendaraan kita kemudian instalasi terus fuel pressure adjustment leak inspection apa artinya hehehe oke ini cara atau untuk meng adjust atau menyetting eh dari FPR tersebut koreksi jika saya salah kemudian kemudian ada kemudian kemudian ada fuel regulator adaptor ya ini ada adaptor untuk FPR ini sendiri yang terhubung langsung dengan eh fuel rail atau relnya bensin ya Oke ini semua menggunakan bahasa Inggris ya kemudian dibaliknya ini ini mungkin menggunakan bahasa Chinese bahasa Cina ya untuk produk ini made in mana saya belum gitu jelas tapi sepertinya ini made in China Coba kita cari ya ada nggak made in mana gitu kalau di sini malah Oke ini ada apaan sih ada japan-japan Tokyo gitu oke nggak ketemu di mana made in mana ini ya sekarang kita pertama kita sudah lihat manual panduan manual ya kemudian kita keluarkan satu persatu ya ini ada meter ada ada stiker tomei di sini kemudian ya ini dia komponen komponen utama ya dan yang terakhir ada ada adapter Oke ini bagus nih plastiknya di engine specialist di engine specialist ini adapter yuk Oke kita mulai dari yang kedua ini ya ada FPR FPR ya ini bentuknya seperti ini 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 FPR udah dapet bracket ya udah dapet bracket ya Oke kemudian disini ada macam-macam ini ada 42 kita buka ini ada 4 buah apa ya kalau saya bilang itu ini nipel tau baut bolong ya entahlah namanya apa ya yang jelas bentuknya ini bentuknya ini seperti ini ini masing-masing memiliki fungsi tapi yang utama itu kayaknya sih dua ini deh kemudian ini untuk yang ke adapter tapi untuk adapter yang ini untuk adapter yang ini saya rasa enggak butuh nipel atau baut tambahan nipel itu apaan sih pentil atau ya semacam ya kalian pasti tahu apa yang saya maksud ya ini ada empat biji intinya tadi udah dapet manual book to kertas manual panduan manual kemudian ini ada FPR nya kemudian kita dapet juga eh ini bodoh ini ya selanjutnya meter-meter ya ini ada metran atau jauj oke metran atau jauj teman-teman kalau mau beli FPR atau FPR ini eh harus dipastikan dulu ke seller nya soalnya ada beberapa yang mereka jual itu hanya yang ini saja ya FPR beserta keempat baut ini ya gitu kemudian eh ada juga yang sudah include dengan metran ini ya oke jadi teman-teman biar enggak kecewa atau lu barangnya kok enggak sesuai dengan yang diharapkan enggak lengkap nah teman-teman coba tanyakan ke seller nya itu dapetnya apa aja ya lebih bagus lagi kalau teman-teman dapet metran ini karena ini ya cukup eh berfungsi untuk kita bisa melihat seberapa tekanan bensin kita Oke ini metran kemudian kemudian adapter ini adapter yang ke fuel rail ya untuk fuel rail ini bentuknya seperti ini ya pertama ini tidak dilengkapi dengan o-ring ya jadi teman-teman harus beli o-ring nya terpisah ya di toko-toko di toko-toko spare part ini banyak yang jual o-ring nya dan yang kedua teman-teman jika membeli FPR itu tidak akan mendapatkan adapter ini karena adapter ini dijual terpisah kenapa dijual terpisah karena masing-masing kendaraan masing-masing unit itu punya model adapter yang berbeda-beda jadi teman-teman juga harus sampaikan ke seller nya ini FPR mau dipasang ke mobil apa misal Mitsubishi Lancer atau ke Civic atau mungkin ke Corolla nanti supaya bisa di siapkan adapter untuk kendaraan kalian masing-masing Oke itu ya ya kemudian ini ada stiker stiker to me the engine specialist Oke sekian review atau unboxing fuel pressure regulator ini dari tomei ya mudah-mudahan dari unboxing atau review ini bisa memberikan sedikit informasi sedikit masukan untuk teman-teman yang mau membeli barang ini Terima kasih sudah setia menyaksikan video-video di channel seps autobot salam otomotif sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya